Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaida atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sangsi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat, kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian Norma Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis Norma Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma Agama Norma Agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Norma Agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi Norma Agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma Kesusilaan Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah perbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemohoh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma Kesopanan Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma Hukum Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids, contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. 5. Fungsi Norma Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids, soalnya kalau tidak ada norma maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkat laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! selamat menikmati